Kabupaten Sarolangun akan dikunjungi KPKRI guna sosialisasi pasal 6 huruf B dan pasal 8 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi. Sekdasarolangun Endang Abdul Nasir menjelaskan terdapat 8 OPD yang menjadi target evaluasi KPKRI dalam sistem kinerja diantaranya yakni BAPEDA, Dinas BPPRD, Dinas DPKAD, BPKSDM, Inspektorat, Aset Daerah karena dianggap bekerja tidak profesional. Evaluasi MPP, ada 8 OPD yang menjadi target KPK di evaluasi kinerjanya. Diantara apa? 8 OPD itu adalah BAPEDA, BPKAD, BKPSDM, Aset, Inspektorat, sama 8 OPD. BAPEDA, BPPRD, pajak, jadi pajak di kabus ini. Jadi apa? Target yang sudah dicampainya, kita kan masih di bawah 50. KPK maunya kan 80% kinerjaan ya? 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 Ada kerja maksimal. KPK RI menginginkan realisasi kinerja ke-8 OPD tersebut mencapai 80%. Sementara OPD yang menjadi target KPK hanya mencapai 50%. Tidak tercapainya target mengakibatkan OPD tersebut dianggap tidak profesional. Kontributor BTV Jambi, Pasar Ibu melaporkan dari Sarolangun.